Jodoh Raja Wali, Jilip 27. Kini, membayangkan Hwe Eli mandi di sumber air, menimbulkan keinginan besar di hatinya untuk mengintai dan melihat kekasihnya itu mandi. Setidaknya tentu darah itu akan menanggalkan pakaian luarnya. Dengan hati-hati pangeran ini lalu menghampiri sumber air, lalu menyelinap di antara pohon-pohon dan semak-semak. Jantungnya berdebar makin tegang ketika dia mendengar suara kekasihnya bersenandung dan mendengar suara air berkecipakan. Sementara itu, Hwe Eli sejak tadi memang menanti munculnya Leong Bian Chu. Sudah berhari-hari dia mengatur siasat ini. Siasat itu timbul ketika dia lewat di lorong kecil yang menuju ke sumber air itu dan sebuah batu runtuh dari tebing di sebelah kiri lorong dan hampir menimpanya. Dia melihat bahwa tebing itu hampir longsor, tanahnya sudah retak-retak dan di atas tebing terdapat sebongkah batu sebesar kepala gajah. Untung hanya batu sebesar kepala manusia saja yang runtuh dan hampir menimpanya. Kalau batu besar itu yang runtuh, tentu akan membawa semua batu yang berada di atas dan tepi tebing, dan dia akan teruruk oleh batu-batu besar karena lorong di tempat itu terhimpit tebing dan sempit sekali. Peristiwa itu menimbulkan siasat kepada Hwe Eli yang amat cerdik. Berhari-hari dia mempelajari keadaan tebing dan batu besar itu. Ternyata bahwa yang menahan batu besar itu tidak sampai longsor ke bawah adalah sebatang pohon kecil yang tumbuh di tebing, juga ada beberapa buah batu yang tidak begitu besar merupakan pengganjal. Kalau pohon itu diambil, atau batu-batu kecil itu runtuh, tentu pohon itu tidak kuat menahan dan batu besar itu akan runtuh ke bawah. Dia mencari akal dan mulailah dengan diam-diam. Dia menggali dan melubangi tanah di atas tebing, tepat di bawah batu besar itu, menyingkirkan beberapa batu pengganjal dengan hati-hati sekali. Pekerjaan ini dilakukannya secara diam-diam selama beberapa hari. Kemarin, ketika seorang pegawal melihatnya dengan heran di situ, Hwe Eli cepat menangkap seekor jengkerik dan bermain-main dengan binatang itu sehingga pengawal yang melihatnya di situ mengira bahwa darah remaja tunangan pangeran itu mencari jengkerik dan bermain-main seperti seorang anak-anak saja. Dan memang darah remaja itu masih bersikap lincah seperti anak kecil. Setelah membuat persiapan secara menyakinkan, Hwe Eli lalu mengikatkan tali pada batang pohon kecil yang kini seolah-olah merupakan pengganjal utama bagi batu besar tadi, serta menyembunyikan tali panjang itu melalui belakang batu-batu besar, terus menurun dan disembunyikan di dekat sumber air. Dan pada senja hari itu, dia sengaja mandi di situ. Meski dia mendengar teriakan-teriakan suara Liong Biancu memanggil-manggilnya, dia sengaja tidak menjawab dan membiarkan pangeran itu mendatangi sumber air. Liong Biancu juga bukan seorang yang bodoh. Begitu dia tiba di luar lorong dan mengintai dari jauh, dia melihat darah itu duduk di bawah pancuran air dan benar saja hanya memakai pakaian dalam, akan tetapi darah itu kelihatan tegang dan tidak mandi. Dan darah itu bersenandung sambil matanya diarahkan ke bawah sumber air, seolah-olah menanti kedatangannya. Dia teringat bahwa dia tadi telah menggunakan hikang ketika memanggil-manggil. Mustahil kalau gadis itu tidak mendengar panggilannya. Akan tetapi gadis itu tidak pernah menjawab. Dan kini W.E.L.I. seolah-olah menantinya, kedua tangannya disembunyikan di dalam air yang membentuk kolam jernih di bawah pancuran. Air terjun kecil itu datang dari sumber air dari batu-batu di atas pancuran. Apa yang akan dilakukan gadis itu? Agaknya akan menyerangnya lagi, pikir pemuda itu. Demikian mencurigakan sikapnya. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa sepasang metu yang tajam sekali dari W.E.L.I. telah dapat melihatnya ketika dia menyelinap di balik pohon dan mengintai. W.E.L.I. juga maklum akan kecerdikan Leong Biancu. Mengapa pemuda itu tidak terus naik melalui lorong? Tentu timbul kecurigaannya, pikirnya. Tidak ada gunanya membujuk Biancu untuk naik. Satu-satunya jalan adalah memancingnya naik melalui lorong itu dan dia tahu umpan terbaik untuk memancingnya, yaitu bukan lain adalah tubuhnya sendiri. Maka, dengan sikap biasa, setelah pura-pura menengok ke sana sini untuk meyakinkan bahwa di sekitar tempat itu tidak ada orang, W.E.L.I. lalu mulai menanggalkan pakaian dalamnya dengan berdiri membelakangi tempat di mana Biancu mengintai. Nampaklah tubuh belakangnya yang mulus. Melihat adegan strip KAC, tarian menanggalkan pakaian, yang terjadi di alam terbuka ini, Leong Biancu berkali-kali menelan ludahnya dan matanya tidak pernah berkedip satu kalipun, pandang matanya melotot seolah-olah dia hendak menelan tubuh itu bulat-bulat dengan sinar matanya. Leong Biancu bukanlah seorang pemuda hijau. Tidak, dia adalah seorang pangeran dan di Nepal sudah biasa bagi seorang pangeran untuk mengambil selir sebanyak mungkin. Dia sudah banyak bergaul dengan wanita-wanita cantik, akan tetapi belum pernah dia jatuh cinta seperti yang dirasakannya sekarang terhadap H.E.L.I. Kini melihat darah yang dicintanya itu, yang dirindukannya siang malam, melepas busana di depan matanya, tentu saja membuat dia menjadi seperti cacing terkena abu panas. Lebih-lebih lagi ketika dengan gerakan tanpa disengaja H.E.L.I. miringkan tubuhnya sehingga nampak dari samping sebagian dari bukit dadanya, darah Biancu tersirap dan seperti terkena pesona, terkena sihir yang amat kuat. Dengan semangat seperti terbang meninggalkan tubuhnya, kedua kakinya melangkah ke dalam lorong dan matanya masih tanpa berkedip memandang ke arah tubuh itu. Dia seperti perbetot oleh kekuatan rahasia, kekuatan yang mengandung semberani, yang membuat kedua kakinya bergerak dan berjalan memasuki lorong menuju ke tempat H.E.L.I. H.E.L.I. yang memutar tubuh miring tadi melirik dan ketika melihat Biancu memasuki lorong, dia merasa betapa jantungnya berdebar keras sekali. Dia menanti sampai pangeran itu tiba tepat di bawah batu besar, kemudian tiba-tiba dia menarik tali yang dipegangnya sejak tadi, mengerahkan seluruh tenaganya. Berak, beruuk-uuk. Suara ini disusul suara hiruk-pikuk saat batu sebesar gajah itu menggelinding menuruni tebing, membawa batu-batu lainnya ikut pula runtuh dan longsor. Pohon kecil itu tadi digerakkan oleh tali dan jebol, tidak kuat lagi menahan batu besar dan karena sebelah bawah batu sudah digerowongi, maka tanpa dapat dicegah lagi batu itu menggelinding turun. Liong Biancu terkejut bukan main, berteriak keras dan berusaha untuk menyingkir. Akan tetapi, dia tidak mungkin dapat meloncat ke kanan atau kiri yang merupakan tebing tinggi, maka jalan satu-satunya baginya hanya meloncat ke belakang. Namun, gerakannya kurang cepat dan biarpun dia berhasil menghindarkan diri dari tindihan batu sebesar gajah itu, dia tidak dapat terhindar dari hantaman batu-batu kecil lainnya yang datang bagaikan hujan. Dia berteriak lagi, terpelanting dan tubuhnya ditimpa banyak batu yang menguruknya. Debu mengebul tinggi dan suara hiruk-pikuk dari batu-batu yang runtuh itu terdengar sampai jauh. Sementara itu, dengan jantung berdebar penuh ketegangan, Hui Eli sudah cepat mengenakan kembali pakaiannya dan dia lalu berloncatan menghampiri tumpukan batu. Dia melihat sebelah kaki dan sebelah tangan Biancu tersembuh dari tumpukan batu. Dia bergidik ngeri, mengira bahwa tentu pemuda ini telah tewas. Dan memang demikianlah perhitungannya. Kalau Biancu mati, dia tidak lagi terancam bahaya untuk dipaksa menjadi istrinya. Dan banyak kemungkinan dia akan selamat. Pertama, orang-orang tidak akan tahu bahwa kematian Biancu disebabkan oleh dia. Kedua, kalau dia dapat membebaskan Garuda, dia akan dapat meloloskan diri dari tempat itu. Ketiga, andai kata dia tidak dapat membebaskan Garuda, setelah pangeran itu mati, orang-orang di lembah itu tentu tidak membutuhkan lagi dia dan mungkin saja dia dibiarkan lolos dari situ. Semua kemungkinan itu tidak mungkin ada selama Liong Biancu masih hidup. Cepat dia berusaha mencari kunci kurungan Garuda yang menurut pemuda itu berada di sakunya. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan, apa yang terjadi? Minggir kau dan tubuh Wee Eli terdorong ke samping. Darah ini terkejut sekali melihat seorang kakek bermantel merah sudah berada di situ. Dorongan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Ban Hawe Aseng Jin, kakek itu, amat hebat sehingga Wee Eli terdorong mundur. Kini, dengan kecepatan dan tenaga yang luar biasa, kakek itu membongkar batu dan melempar-lemparkan batu yang menindih tubuh muridnya. Tubuh itu penuh dengan luka-luka dan berdarah. Ban Hawe Aseng Jin memondong tubuh muridnya dan lari cepat sekali menuju ke gedung di tengah lembah. Wee Eli berdiri bingung. Kunci itu belum berhasil dia temukan. Akan tetapi, selagi semua orang sibuk mengurus Leong Lian Chu, sebaiknya dia berusaha untuk membebaskan Garudanya. Maka berlarilah dia menuju ke taman di belakang gedung untuk menuju ke tempat di mana Garuda itu dikurung, sebab selama ini dia telah menyelidiki dan tahu bahwa burung itu dikurung di sudut taman di belakang gedung. Tetapi, baru saja dia muncul, bukan pengawal-pengawal yang menyambutnya dan yang sudah dia rencanakan untuk direbohkan semua baru dia akan berusaha membebaskan burungnya. Yang berdiri di situ adalah Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawi. Wee Eli maklum bahwa terhadap dua orang kakek ini, percuma saja kalau dia melawan. Maka dengan suara dibuat gugup dia bertanya, bagaimana keadaan pangeran? Akan tetapi sebagai jawaban, dua orang kakek itu tiba-tiba menerjangnya. Wee Eli terkejut dan berusaha untuk mengelak dan membela diri, namun diserang oleh dua orang sakti itu secara berbareng, Tentu saja dia tak mungkin dapat menyelamatkan diri dan sebuah totokan mengenai pundaknya, membuat dia roboh terguling. Hek Tiaw Lomo mengempit tubuhnya dan membawanya masuk ke dalam gedung. Dapat dibayangkan betapa kaget, kecewa, dan penasaran rasa hati Wee Eli ketika dia dibawa masuk ke dalam kamar besar mewah itu, dilempar ke atas kursi oleh Hek Tiaw Lomo dan dia melihat Leong Bian Chu sedang duduk di atas pembaringan dengan muka pucat dan masih nampak obat kuning di atas luka-luka di seluruh tubuhnya. Akan tetapi dia telah memakai baju bersih dan sinar matanya memandang lembut kepada Wee Eli sedangkan mulutnya tersenyum. Kau, kau Wee Eli menggagap, tetapi melihat senyum itu melebar dia melanjutkan, kau tidak apa-apa, pangeran. Tiba-tiba Hek Tiaw Lomo membentaknya, dasar anak durhaka. Engkau hampir saja membunuhnya dan untung Ban Hwe Asenjin masih sempat menyelamatkannya karena beliau kebetulan datang. Kalau tidak, dan pangeran sampai meninggal dunia, tentukah sudah kami bunuh sejak tadi. Locian Pual, jangan bicara begitu mendadak pangeran itu berkata, suaranya lemah menandakan bahwa peristiwa tersebut benar-benar sangat berbahaya baginya dan membuatnya menderita, sungguh pun tidak sampai berbahaya bagi nyawanya. Wee Eli tidak bersalah. Muridku, pangeran yang mulia. Saya sendiri melihat dia berada di sana ketika paduka tertindih batu-batu itu, bagaimana paduka dapat mengatakan bahwa dia tak bersalah terdengar Ban Hwe Asenjin yang duduk di dalam kamar itu pula menegur, metu kakek ini dengan tajamnya menatap wajah Wee Eli. Tidak, suhu. Dia tidak bersalah dan aku perintahkan agar dia dibebaskan dari totokan. Hek Tiaw Lomo Lociam Pual, bebaskan dia. Tiga orang kakek itu saling pandang, kemudian Hek Tiaw Lomo menghampiri darah itu dan membebaskan totokannya. Wee Eli cepat menghampiri pangeran itu dan duduk di tepi pembaringan, wajahnya pucat dan matanya terbelalat. Dia maklum bahwa dengan satu gerakan saja dari pangeran itu, tiga orang kakek sakti itu tentu akan turun tangan membunuhnya. Pangeran, maafkan saya. Akan tetapi saya melihat tali mengikat pohon kecil itu. Tentu ada yang menarik tali itu merobohkannya sehingga batu besar itu menggelinding turun kata Hek Hwe Lomo Kwe I. Pangeran, harap paduka tidak membahayakan diri sendiri dan melindungi orang yang berdosa, Ban Hwe Asenjin juga memperingatkan. Leong Bian Chu memandang wajah darah itu dan tersenyum, lalu mengangkat kedua tangannya ke atas dan menggoyang-goyangnya, akan tetap tidak menyeringai karena lengan kirinya terasa nyeri sekali. Jangan gerakan lengan kiri paduka dulu, baru saja sambungan tulang pun tak saya benarkan, kata Ban Hwe Asenjin. Sam Hui, Anda bertiga, harap jangan salah sangka. Sungguh peristiwa itu terjadi karena kesalahan saya sendiri. Tali itu adalah saya sendiri yang mengikatnya. Saya melihat tempat itu dapat menjadi perangkap yang baik, perangkap rahasia untuk melindungi diri kalau-kalau ada musuh berani datang. Hwe Eli cerdik sekali, dia membantuku dan kami sedang mengatur perangkap itu. Akan tetapi, ketika aku mendaki di bawah tebing untuk mencarikan tempat rahasia untuk menaruh tali, dan berpegang pada pohon itu, pohon itu tidak kuat, jebol dan aku jatuh ke bawah, lalu batu-batu itu menimpa turun. Ah, tapi, Ban Hwe Asenjin hendak membantah. Leong Biancu mengangkat tangan kanan ke atas menyetupnya. Sudahlah, Kok Su, aku sudah bicara. Peristiwa itu hanya kecelakaan dan aku melarang siapapun untuk mengganggu kekasihku dengan pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Sekarang, harap kau ceritakan tentang perkembangan usaha kita. Kakek bermantel merah itu kembali menoleh ke arah W.E. Eli, menarik napas panjang dan berkata, Baiklah, Pangeran. Saya baru saja mengunjungi Gubernur Honan dan dia sudah menyanggupi untuk melindungi tempat ini dan dia pun setuju kalau tempat ini dijadikan sebagai markas untuk sementara. Selain itu, sesuai dengan perintah paduka, Gitananda sedang pergi menjemput tawanan itu untuk dipindahkan ke sini. Bagus. Memang sebaiknya puteri itu berada di sini. Di sini dia lebih aman dan terjaga, selain itu, juga dia dapat menjadi teman tunanganku. Betapapun juga, dialah orangnya yang dapat mengajarkan kepada H.E. Eli tentang tata susila kerajaan dan hal-hal lain yang patut diketahui oleh seorang calon puteri kerajaan. H.E. Eli tidak turut bicara sungguh pun semua percakapan tidak ada yang terlewat oleh perhatiannya. Dia masih merasa tegang dan terkejut, dan Dambiang dia merasa heran sekali mengapa Pangeran ini menolongnya, padahal sudah jelas Pangeran ini tentu tahu bahwa peristiwa itu sama sekali bukan kecelakaan, namun usahanya untuk membunuh Leong Biancu. Setelah percakapan itu selesai, Leong Biancu lalu berkata, sekarang harap Senwi meninggalkan kamar ini. Aku lelah dan ingin beristirahat, biar H.E. Eli menemaniku. Kembali tiga orang itu bangkit dan memandang dengan ragu-ragu. Maaf, Pangeran. Apakah itu bijaksana? Tanya Ban H.W. Asangjin. Berbahaya sekali membiarkan dia di sini sendiri bersama paduka berkata Hek Tiaw Lomo sambil memandang ke arah darah itu dengan meti melotot. Agaknya dia masih marah sekali atas perbuatan bekas anaknya itu. Akan tetapi pandang mata Leong Biancu menjadi keras. Siapapun tidak boleh menilai calon istriku. Pergilah kalian bentaknya. Ban H.W. Asangjin dan dua orang kakek itu lalu menjura dan pergi. Biarpun Ban H.W. Asangjin itu seorang koksu nepal, seorang yang berkedudukan tinggi, dan juga guru dari Leong Biancu, akan tetapi betapapun juga, terhadap pemuda itu dia adalah seorang petugas terhadap atasannya, maka sikapnya selalu menghormat dan taat. Setelah mereka pergi dan pintu kamar ditutupkan dari luar dengan amat hati-hati oleh seorang pelayan yang atas isyarat Pangeran Leong Biancu lalu keluar lagi, mereka kini tinggal berdua saja di dalam kamar itu. H.W. Li lalu mundur dan duduk di atas bangku, agak jauh dari pembaringan di mana Leong Biancu duduk. Gadis itu mengangkat muka dan memandang Biancu. Pemuda ini kelihatan pucat, mukanya hampir penuh dengan warna-warna kuning, yaitu obat cair yang dipergunakan oleh Ban H.W. Asangjin untuk mengobati luka-lukanya. Sepertinya obat itu manjur bukan main karena luka-luka itu kelihatan sudah mengering. Leong Biancu juga memandang kepadanya, kemudian mulutnya tersenyum dan dia mengejapkan sebelah matanya, seolah-olah memberi tanda kepada seorang sekutunya. Melihat sikap ini, H.W. Li merasa makin heran. Pangeran, mengapa engkau malah menolongku? Tanyanya, tidak tahan dia melihat sikap itu. Kalau pangeran itu marah-marah tentu dia akan menerimanya dengan tenang saja, akan tetapi melihat pangeran itu bersikap demikian baik terhadap perbuatannya yang hampir saja mengakibatkan pangeran ini tewas, benar-benar sukar dapat diterimanya. Kenapa? Tentu saja karena aku cinta padamu, H.W. Li. Dan mengapa engkau tadi bermaksud membunuhku? Perlukah ku jawab itu? Tentu saja. Karena aku merasa penasaran kalau tidak mendengar sebabnya. Karena aku membencimu, pangeran. Ah! Engkau membenciku karena aku mencintamu. H.W. Li menggelengkan kepalanya. Tidak, aku belum segela itu. Akan tetapi aku benci kepadamu oleh karena engkau memaksa aku untuk menjadi istrimu, karena engkau mengurung aku di sini, karena biarpun engkau bersikap ramah dan baik, akan tetapi pada hakikatnya engkau melakukan pendekanan dan paksaan kepadaku. Hem, semua itu ku lakukan demi cintaku padamu, H.W. Li. Tahukah engkau bahwa sebagai seorang pangeran, belum pernah ada wanita yang bagaimanapun menolak cintaku. Dan engkau tidak saja menolak, bahkan sudah beberapa kali engkau nyaris membunuhku. Dan aku akan masih terus berusaha membunuhmu, kata H.W. Li terus terang. Ha ha ha, sikapmu inilah yang membuat aku semakin tergila-gila dan semakin cinta kepadamu, sayang. Kalau saja engkau menangis merengek-rengek mintaan pun, atau engkau merayuku, agaknya cintaku akan menipis. Akan tetapi tidak, engkau melawan, engkau menggunakan kecerdikan, engkau tabah, berani, cerdik dan gagah. Itulah sebabnya maka aku mau mengorbankan apa saja demi untuk mendapatkan cintamu. Aku tidak akan mencintamu, pangeran. Ha ha ha, kita sama lihat saja nanti. Dengan cintaku yang murni, dengan kebaikan-kebaikan yang kulimpahkan, pada suatu hari aku berharap akan dapat mencairkan kekerasan hatimu, tewiku, dan aku akan mengecap kenikmatan dan kebahagiaan itu sebagai hasil jori payahku selama ini. Aku akan berusaha untuk minggat. Pangeran itu menggeleng kepalanya. Tidak mungkin, H.W. Li. Dan bukankah engkau senang tinggal di sini? Bukankah di sini semua orang mentaati perintahmu dan segala keinginanmu dapat terpenuhi? Bukan itu saja, engkau bahkan akan memperoleh seorang kawan yang tentu akan menyenangkan hatimu, seorang puteri yang cantik jelita dan terkenal. Dia akan diantar oleh Gitananda ke sini. Siapakah dia? Dia adalah Puteri Shantidewi, Puteri Butan. Diam-diam H.W. Li menjadi terkejut sekali mendengar nama ini. Biarpun dia sendiri tidak pernah mengenal Puteri itu, namun nama Puteri itu sudah kerap kali didengarnya. Gurunya, Nyonya K.W. Kok Chu yang dulu bernama Lucheng atau Ceng-Ceng itu, seringkali menceritakan tentang Puteri Shantidewi ini yang menjadi kakak angkat gurunya. Akan tetapi di depan pangeran Nepal itu, dia bersikap tenang saja. Apakah dia itu tamumu tanyanya? Bukan, dia adalah tawanan kami. Dia secara kebetulan dapat tertawan oleh Gitananda, selama ini disembunyikan karena banyak orang pandai mencarinya, dan kini atas perintahku, Puteri itu dibawa ke sini untuk menemanimu. Dia kau tawan pula? Pangeran, memang tepatlah kalau dia yang menjadi jodohmu. Engkau pangeran dan dia Puteri. Pula, bukankah Nepal dan Butan itu bertetangga? Hahaha, mana mungkin begitu? Aku cinta padamu, Hwe Ali. Dari kenyataan bahwa Puteri Butan itu kutawan, jelas membuktikan bahwa Butan dan Nepal bukanlah sahabat. Mungkin saja kelaknya akan menjadi selirku, tapi ahaha, sementara ini, aku tidak ingin memandang atau membicarakan wanita lain kecuali dirimu, sayang. Sejak peristiwa itu, biarpun sikap pangeran itu masih biasa, masih ramah kepadanya, namun Hwe Ali maklum bahwa penjagaan terhadap dirinya makin diperkuat. Dia selalu dibayangi, kalau tidak oleh hak Tiaw Lomo tentu oleh hak Hwe Ali atau para pembantu lain. Dia merasa penasaran dan kebenciannya terhadap Leong Biancu tidak berkurang. Biarpun dia telah mencela dirinya sendiri sebagai orang kurang mengenal Budi, mengakui sendiri bahwa pangeran itu benar-benar cinta kepadanya, tidak sakit hati biarpun nyaris tewas oleh perbuatannya, namun tetap saja dia tidak mempunyai sedikitpun perasaan cinta kepada pangeran itu. Bahkan dia merasa makin gemas karena dia menuduh pangeran itu sengaja hendak melepas Budi agar dia merasa berhutang Budi kepadanya. Dan memang dia merasa canggung sekali, sukar baginya kini untuk memperlihatkan sikap kasar terhadap pangeran yang selalu baik kepadanya itu. Dan ini berbahaya, dia tahu akan hal itu. Merasa betapa kebenciannya makin mengendur, Hwe Eli menjadi takut dan dia memperkuat pula perasaan benci itu sambil mengingat satu hal pokok, yaitu bahwa kemerdekaannya dihalangi oleh Leong Biancu. Pada keesokan harinya, benar saja Gitananda muncul bersama Shantidewi. Seperti telah kita ketahui, Gitananda berhasil menculik Shantidewi ketika terjadi perebutan antara Cheng Cheng dan si Tianhoatsu karena salah duga sehingga Shantidewi tidak terlindung dan mudah diculik dan dilarikan oleh Gitananda. Karena maklum bahwa banyak orang pandai yang akan mengejarnya untuk merampas kembali Shantidewi, maka Gitananda lalu menyembunyikan puteri itu di suatu tempat dalam hutan besar, menyuruh anak buahnya menjaga dengan ketat dan dia hanya melaporkan saja kepada Kok Su, yaitu atasannya. Kemudian Kok Su menceritakan hal itu kepada muridnya, yaitu Pangeran Leong Biancu dan akhirnya Leong Biancu memerintahkan agar puteri itu dipindahkan saja ke lembah Sungai Wong Ho itu, selain untuk dapat menjaganya lebih kuat, juga puteri itu dapat menemani tunangannya. Setelah Shantidewi yang kelihatan kurus dan agak pucat itu disambut oleh Leong Biancu dengan sikap hormat dan disuruh hantar ke kamarnya, Leong Biancu lalu mengajak gurunya berunding. Sementara itu, Hwe Eli yang sepintas lalu melihat puteri itu, diam-diam merasa kagum sekali. Benar cerita gurunya. Puteri Shantidewi amat cantik jelita, sikapnya agung dan tenang. Menurut penuturan gurunya, puteri itu tentu sudah berusia 23 tahun lebih, akan tetapi kelihatan seperti darah remaja belasan tahun saja. Hanya sikapnya, pandang matu dan gerak-geriknya yang lemah lembut membayangkan bahwa puteri itu adalah seorang wanita yang sudah matang, tenang, dan memiliki keperibadian yang amat kuat. Hwe Eli lalu mengunjungi kamar itu. Para penjaga yang berdiri di luar kamar dengan senjata di tangan, cepat memberi hormat dan tak ada seorang pun berani menghalangi Hwe Eli memasuki kamar itu. Hwe Eli dianggap sebagai tunangan pangeran dan tidak ada seorang pun yang berani menentangnya, sungguh pun tidak akan ada pula yang berani membantunya andai kata Hwe Eli minta mereka membantu dia lolos dari tempat itu. Mereka tahu bahwa sekali saja nona ini mengadu kepada pangeran, tentu pangeran tak akan segan-segan untuk menghukum orang yang diadukan, atau mungkin langsung membunuhnya seketika. Hwe Eli memasuki kamar dan melihat puteri itu rebah telentang, menatap langit-langit kamar dengan sikap termenung. Ada dua orang pelayan wanita duduk bersimpuh di atas lantai. Melihat Hwe Eli, dua orang pelayan itu cepat memberi hormat. Keluarlah kalian berdua dan jangan masuk kalau tidak kami panggil kata Hwe Eli dengan sikap kering. Dua orang pelayan itu menghormat, lalu keluar dari dalam kamar. Mereka bersama para penjaga berkelompok di luar pintu, bingung dan khawatir. Mereka diperintahkan untuk menjaga Seng Puteri, akan tetapi mereka disuruh keluar oleh tunangan pangeran dan mereka tidak berani membantah karena sudah berkali-kali ditekankan oleh pangeran dan para pembantunya, bahwa tunangan pangeran itu harus ditaati dan jangan sampai marah. Pula, mereka semua tahu bahwa tunangan pangeran itu adalah seorang darah yang memiliki tangan baja, memiliki kepandaian tinggi dan sekali pukul saja dapat menghancurkan kepala mereka. Bibi Shanti Dewi Hwe Eli melangkah maju dan menjurah ke arah wanita yang masih rebah dan menyambut kedatangannya dengan pandang maca penuh selidik itu. Shanti Dewi mengerutkan alisnya dan bangkit duduk. Dia tidak pernah diganggu selama diculik oleh Gitananda, dan dia tahu bahwa Gitananda adalah kaki tangan kerajaan Nepal, bahwa dia terjatuh ke tangan musuh negaranya. Maka, biarpun dia merasa berduka karena putus harapannya bertemu dengan kekasihnya, Ang Tek Hoat, namun dia tahu bahwa dia aman berada di tangan orang-orang Nepal ini. Hanya karena terlalu berduka memikirkan Tek Hoat, maka dia tidak suka makan, kurang tidur sehingga badannya lemah dan mukanya pucat. Kini, setelah disambut oleh pangeran Leong Biancu yang dia dengar adalah cucu aja Nepal, dia tahu bahwa dia akan dijadikan Sandra. Maka tentu saja dia terkejut dan terheran-heran melihat munculnya seorang darah remaja yang sangat cantik dan yang menyebutnya didi ini. Melihat sikap darah cantik ini terhadap para pelayan, dan melihat betapa para pelayan mentaati perintahnya, dia maklum bahwa darah ini tentu orang penting yang besar kekuasaannya di tempat itu. Ditatapnya wajah Wee-Eli dengan tajam dan penuh selidik. Engka siapakah? Nona tanyanya sambil bangkit duduk. Namaku Wee-Eli, jawab Wee-Eli sambil tersenyum dan duduk di atas pembaringan di dekat putributan itu. Engkau tentu tak mengenalku dan merasa heran mengapa aku menyebutmu Bibi. Ketahuilah, Bibi Shanti Dewi, bahwa guruku adalah adik angkatmu yang bernama Luceng atau Chandra Dewi. Dari subonya, darah ini memang sudah mendengar banyak tentang riwayat subonya bersama Shanti Dewi. Chandra Dewi adalah nama yang diberikan oleh putributan ini kepada Cheng Cheng yang menjadi adik angkatnya. Mendengar disebutnya nama Cheng Cheng, Shanti Dewi terkejut dan gembira bukan main. Wajahnya berseri dan dia meloncat turun dan berdiri di depan Wee-Eli, langsung saja memegang lengan darah itu dan bertanya, Di mana dia? Di mana Chandra Dewi? Dan bagaimana engkau dapat merada di sini? Wee-Eli merasa kasihan melihat kegembiraan dan sinar mata penuh harapan dari putri itu. Dia menarik napas panjang dan menjawab lirih, Aku tidak tahu di mana adanya subuh sekarang ini, Bibi. Dan aku sendiri pun menjadi seorang tawanan di sini. Ah! Shanti Dewi masih memegang tangan Wee-Eli, tetapi diakini duduk kembali di samping darah itu, memandang dengan sinar mata khawatir. Seketika dia sudah melupakan keadaan dirinya sendiri karena semua perhatiannya tercurah kepada darah murid adik angkatnya itu, mengkhawatirkan keadaan Wee-Eli yang menjadi tawanan. Demikianlah memang watak putri butan ini, mudah melupakan penderitaan sendiri akan tetapi selalu pekat terhadap penderitaan orang lain. Wee-Eli kemudian menceritakan keadaannya dan bagaimana dia bisa menjadi seorang tawanan di tempat itu, sungguhpun dia, kelihatan sebagai seorang tamu agung yang dihormati dan ditaati oleh para pengawal dan pelayan. Ketika Shanti Dewi mendengar bahwa darah remaja yang cantik jelita ini akan dijadikan istri oleh Leong Biancu, dia terkejut bukan main. Terkejut, heran dan juga kagum. Tentu ada puluhan, bahkan ratusan ribu gadis yang ingin menjadi istri pangeran Nepal itu, yang akan menyambut pinangan pangeran itu dengan penuh kebanggaan dan kegirangan hati. Akan tetapi, darah remaja murid Cheng Cheng ini kelihatan sama sekali tidak gembira. Aku benci dia, Bibi. Aku ingin membunuhnya dan nyaris aku berhasil, akan tetapi dia memang lihai sekali, apalagi dia dibantu oleh Hak Hawe Alokawe yang sakti, belum lagi gurunya yang amat liai, Ban Hawe Asenjin yang mempunyai banyak pembantu. Bahkan ayahku sendiri kini juga menjadi pembantunya. Ayahmu Shantidewi bertanya heran. Bagaimana ayah seorang darah yang tidak suka dipaksa menjadi jodoh pangeran itu malah menjadi pembantu pangeran itu? Ya, ayahku adalah Hak Tiaw Lomo. Ah, bukan main terkejutnya hati Shantidewi mendengar nama ini. Tentu saja dia sudah mendengar dan mengenal baik nama ini, raksasa jahat yang banyak mengambil peran dalam keributan pemberontakan dua orang pangeran liong dulu. Darah cantik jelita ini, yang menjadi murid Cheng Cheng, adalah puteri dari majikan pulau neraka itu. Sungguh mengherankan dan mengejutkan sekali. Dan mendengar bahwa darah ini adalah puteri iblis itu, otomatis Shantidewi segera melepaskan pegangan tangannya dan duduk agak menjauh. Gerakan Shantidewi ini tidak terlepas dari pandang Matuhwe Ali. Darah itu menarik napas panjang, lalu cepat berkata, harap bibi jangan kaget. Hak Tiaw Lomo memang kini menjadi pembantu utama dari pangeran Nepal itu, dan Hak Tiaw Lomo juga memaksaku untuk menjadi istri pangeran liong. Justeru itulah yang dikejarnya. Agar aku menjadi istri Lilong Biansu dan dia dapat membonceng kedudukanku dan menjadi seorang yang mulia dan terhormat. Akan tetapi, aku tidak sudi. Shantidewi mengerutkan alisnya yang berbentuk indah itu, lalu kembali mendekat dan memegang tangan Wee Ali. Makin besar rasa ibadah di dalam hatinya terhadap darah yang malang ini. Betapa banyaknya darah di dunia ini yang dipaksa oleh ayah mereka dalam urusan perjodohan. Bukan hanya Wee Ali ini, juga dia sendiri malah. Bukankah dia sudah memilih Tek Hoat sebagai calon jodohnya, akan tetapi juga kini gagal karena ayahnya yang tidak menyetujui pemuda pilihannya itu menjadi mantu? Betapa banyak gadis dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi kedudukannya, harus tunduk kepada ayah mereka dalam urusan memilih jodoh. Dan betapa banyaknya hati yang hancur karena paksaan harus menikah dengan orang lain. Dalam hal perjodohan, meskipun berlainan sifatnya, dia merasa senasib dengan Wee Ali, maka timbulah rasa sayang di dalam hatinya terhadap murid adik angkatnya ini. Wee Ali, sungguh engkau patut dikasihani. Aku merasa heran sekali mengapa ayahmu sampai hati memaksamu. Padahal, aku tahu bahwa ayahmu bukanlah orang biasa, melainkan seorang tokoh besar yang amat terkenal dan berilmu tinggi. Akan tetapi dia jahat, bibi. Jahat sekali dan aku sangat benci padanya. Aku pun ingin membunuhnya kalau bisa Wee Ali mengepal tinju dan matanya mengeluarkan sinar berkilat. Shanti Dewi mengerutkan alisnya. Wee Ali, katanya dengan suara kering. Engkau adalah murid adikku Chandra Dewi, oleh karena itu engkau patut mendengarkan kata-kataku pula. Engkau telah menyeleweng dari kebenaran. Mana boleh seorang anak membenci ayahnya sendiri, bahkan hendak membunuhnya? Dia bukan ayahku. Dia bukan ayah kandungku. Dia malah musuh besarku. Wee Ali berseru dan sepasang netu itu menjadi merah. Eh, bagaimana pula ini? Wee Ali Shanti Dewi bertanya dan tiba-tiba saja Wee Ali menangis terseduh-seduh. Shanti Dewi terkejut. Dia cepat memeluk darah itu dan Wee Ali menangis di atas dada puteri itu. Wee Ali adalah seorang darah yang berhati keras seperti baja. Penderitaan batin yang dideritanya selama ini, apalagi ketika mendengar bahwa Hek Tiaw Lomo bukan ayahnya, dan betapa seluruh keluarganya, yaitu keluarga Kim, telah binasa, membuat batinnya tertekan oleh duka yang amat besar. Namun, di depan orang-orang yang dibencinya di lembah itu, dia menggunakan kekuatan batinnya, menggunakan kekerasan hatinya, untuk menahan tekanan batin itu. Kini, berhadapan dengan Shanti Dewi yang lemah lembut, yang bersikap begitu baik dan penuh perasaan kepadanya, apalagi mengingat bahwa puteri ini adalah bibi gurunya, Wee Ali merasa seolah-olah menemukan tempat penumpahan segala derita batinnya dan setelah kini bendungan itu dibuka, menangislah dia, sewajarnya tangis yang amat memilukan hati sehingga Shanti Dewi yang lembut hati itu pun tidak dapat pula menahan air matanya dan dia mengusap-usap rambut kepala Wee Ali penuh rasa sayang dan iba. Dia membiarkan darah remaja itu menangis sepuasnya. Shanti Dewi sendiri bukanlah seorang wanita tua, sama sekali bukan. Usianya baru 22 tahun, akan tetapi pengalaman dan penderitaan hidup telah menggembelengnya sehingga kini menghadapi Wee Ali yang baru berusia 17 tahun ini, dia merasa seolah-olah menjadi bibi atau ibu darah remaja ini. Setelah tangisnya meredah dan hatinya terasa ringan sekali setelah dia menangis sepuasnya, Wee Ali lalu menceritakan apa yang didengarnya tentang Hek Tiaw Lomo yang ternyata bukan ayahnya, bukan apa-apanya itu, dan tentang keluarganya yang terbasmi karena dianggap sebagai keluarga pemerontak. Shanti Dewi mengangguk-angguk. Aku telah mendengar tentang keluargamu itu. Aku mendengar bahwa ayah kandungmu yang sesungguhnya, Panglima Kim Bong Sin itu, memang telah memberontak terhadap kerajaan. Betapapun juga, sikapnya itu tentu ada alasannya, dan biarpun oleh kerajaan dia dianggap berdosa, namun sebagai manusia dia tidaklah sejahat seperti halnya Hek Tiaw Lomo yang terkenal sebagai seorang manusia iblis itu. Tadi aku sudah merasa heran bagaimana seorang darah seperti engkau, murid adik angkatku, juga dapat menjadi puteri iblis Hek Tiaw Lomo. Kiranya engkau bukan putrinya. Hek Tiaw Lomo, engkau memiliki kepandayan, engkau harus berusaha untuk meloloskan diri dari tempat berbahaya ini. Ah, tidak mudah, Bibi, Hek Tiaw Lomo lalu menceritakan keadaan lembah itu dan betapa semua daya upayanya gagal. Malah Leong Diancu sudah bersiap-siap, pernikahan akan diadakan beberapa pekan lagi. Aku khawatir, Bibi, apalagi melihat Bibi ditawan pula. Aku harus dapat menolong Bibi dari tempat ini. Tak perlu engkau mengkhawatirkan diriku, Hwe Ali. Pangeran Leong Diancu, sebagai cucu aja Nepal, adalah musuh dari negaraku. Dia menawanku tentu dengan maksud menjadikan aku sebagai sandra untuk memukul negaraku. Tetapi engkau, engkau menghadapi bahaya langsung yang sudah makin dekat saatnya, maka kau harus dapat lolos dari sini. Demikianlah, dua orang wanita itu sekarang menjadi akrab sekali dan bercakap-cakap mencari jalan untuk dapat lolos dari tempat itu. Akan tetapi, mereka akhirnya maklum bahwa jalan untuk lolos sama sekali buntu. Agaknya, tanpa ada bantuan dari luar, tidak mungkin bagi mereka untuk meloloskan diri. Akan tetapi Hwe Ali tidak putus harapan. Dia masih mempunyai harapan untuk lolos, yaitu pada saat pernikahan di mana dia percaya tentu banyak hadir tokoh Kangowu yang lihai. Siapa tahu, di antara mereka itu terdapat orang-orang yang mau membantunya, dan dia percaya pula bahwa orang-orang seperti suhunya dan subonya, seperti sumakian busi siluman kecil, sumakian li, dan orang-orang gagah lainnya tidak akan tinggal diam kalau mendengar bahwa dia dipaksa menikah dengan pangeran Leong Bian Chu. Kita tinggalkan dulu Shanti Dewi dan Hwe Ali, dua orang wanita muda yang tertawan di dalam lembah dan sama sekali tidak berdaya untuk meloloskan diri itu, dan mari kita mengikuti perjalanan Jenderal Kau Liang bersama dua orang putranya yaitu Kau Kok Tiong dan Kau Kok Hon, yang bersama-sama dengan Cheng Cheng pergi menuju ke kota Pau Ting. Seperti yang diceritakan oleh Cheng Cheng kepada ayah mertuanya, dia sudah berjanji untuk saling bertemu di Pau Ting bersama suaminya setelah dia dan suaminya berpisah dan melakukan penyelidikan untuk mencari putra mereka secara berpencar. Mereka tiba di kota Pau Ting pada waktu senja. Menurut perjanjian antara suami istri itu, pertemuan di antara mereka di kota ini akan dilakukan esok hari. Karena itu, Cheng Cheng kemudian mengajak ayah, mertua dan adik-adik iparnya untuk mencari rumah penginapan. Akan tetapi, tiba-tiba seorang anak kecil, anak laki-laki yang usianya kurang lebih 12 tahun, seorang anak yang berpakaian pengemis, menghampiri mereka yang sedang berjalan perlahan di atas jalan raya itu dan berbisik kepada Cheng Cheng. Cheng Cheng dan rombongannya mengira bahwa anak itu tentu hendak mengemis, akan tetapi betapa kaget hati Cheng Cheng ketika mendengar anak itu berbisik, apakah To Amyo mengenal Topeng Setan? Tentu saja Cheng Cheng kaget karena Topeng Setan adalah nama julukan suaminya dulu ketika suaminya belum menikah dengan dia dan suka menggunakan Topeng Buruk menutupi wajahnya yang tampan. Anak baik, kau membawa berita apa dari Topeng Setan tanyanya, berbisik dan mengbungkuk. Saya disuruh menyerahkan surat ini, jawab anak itu, mengeluarkan sesampul surat dari saku bajunya yang butut. Ah, terima kasih Cheng Cheng berseru, menerima surat itu dan mengeluarkan beberapa potong uang kecil. Ini hadiah untukmu. Tidak, To Amyo. Saya sudah menerima hadiah cukup dari pengirim surat ini. Setelah berkata demikian, bocah itu lari meninggalkan Cheng Cheng dan rombongannya. Cheng Cheng lalu menoleh kepada ayah mertuanya dan berkata, Ayah, lihatlah, seorang anak jembel pun mempunyai kejujuran. General Kaul yang mengangguk dan menghela napas panjang. Justru kejujuran biasanya ditemukan pada orang-orang bodoh dan miskin, sebaliknya orang-orang yang mengaku dirinya terpelajar dan pandai, agaknya tidak mengenal lagi kejujuran yang mereka anggap semacam kebodohan. Cheng Cheng membuka sampul surat dari suaminya itu dan melihat tulisan suaminya di atas kertas, tulisan yang amat dikenalnya. Istriku, harap ajak ayah dan adik-adik ke kudil kosong di sudut barat kota. Cheng Cheng memperlihatkan surat itu kepada ayah mertuanya. Hati bekas general ini girang bukan main dan diam-diam diakagum kepada putra sulungnya itu yang ternyata telah dapat mengetahui bahwa dia dan dua orang putranya datang bersama menantunya. Dia membenarkan sikap putra sulungnya yang berhati-hati dan tidak menghendaki pertemuan di tempat terbuka. Mari kita pergi ke sana, katanya kepada Cheng Cheng dan mereka berempat lalu menuju ke barat. Malam telah tiba dan mereka menghampiri kudil yang tua, kosong dan gelap itu. Ayah Kawokokcu menyambut kedatangan ayahnya dengan memberi hormat sambil berlutut di atas lantai ruangan kudil itu. Ruangan itu luas dan sebagian dindingnya sudah runtuh, atapnya juga sebagian banyak terbuka. Di atas meja butut terdapat dua batang lilin yang dinyalakan oleh pendekar itu dan lantainya dibersihkan. Bekas jenderal itu mengangkat bangun putra sulungnya dan memandang dengan penuh perhatian dan penuh selidik. Kawokokcu berusia kurang lebih 30 tahun, berpakaian sederhana. Tubuhnya tinggi dan padat, dan kelihatan agak kurus. Wajahnya yang tampan itu kelihatan agak muram. Lengan kirinya yang buntung tertutup lengan baju yang tergantung lepas. Inilah dianaga sakti dari Gun Pasir, pendekar sakti yang berilmu tinggi, akan tetapi yang kini bersama istrinya merana dan berduka, mencari putra mereka yang hilang. Saya melihat Cheng Cheng muncul bersama ayah dan adik-adik, maka saya menyuruh anak pengemis mengirim surat, katanya setelah bangkit berdiri, Memandang ayahnya yang kelihatan demikian muram dan berduka, bahkan sepasang netu kakek itu basah. Melihat ini, Kawokokcu bertanya khawatir, ada apakah ayah? Apa yang terjadi? Tuaku dua orang adiknya berseru dan kini dua orang muda itu menangis sambil merangkul kakak mereka. Eh, haha, ah, adik Tiong dan Han? Ada apakah? Kokcu bertanya, semakin kaget dan khawatir. Mari kita duduk di lantai dan bicara. Mereka berlima duduk di atas lantai membentuk lingkaran dan berceritalah General Kau Liang tentang semua peristiwa yang terjadi, tentang malapetaka yang menimpa keluarganya. Semua dia ceritakan dengan jelas, melewati hal-hal yang dianggapnya kurang penting. Sebagai penutup, dia menghela nafas panjang dan berkata, suaranya gemetar, kami bertiga masih bingung dan tertekan oleh peristiwa hebat itu dan engkau dapat membayangkan betapa gelisah hatiku. Akan tetapi, kemudian kami bertemu dengan istrimu dan mendengar bahwa cucuku juga hilang. Ayah, kokcu, apa yang dapat kita lakukan sekarang? Ayah itu mengusap ke arah bawah matanya untuk menghapus dua tetes air matanya. Si naga sakti dari gun pasir tidak menjawab, tangan kanannya dikepal, sepasang matanya mencorong seperti mengeluarkan api, seperti matu naga ketika tertimpa sinar gua batang lilin yang lemah. Mendengar betapa ibunya, iparnya, bibinya, keponakan-keponakannya diculik orang, betapa keluarga ayahnya, tertimpa malapetaka yang hebat itu, dia menjadi marah bukan main. Anaknya sendiri lenyap dan kini ibunya dan semua keluarganya diculik orang. Melihat keadaan pendekar itu, ayahnya dan dua orang adiknya memandang dengan kaget dan gentar juga. Memang hebat sekali melihat sepasang netu yang mencorong itu. Menakutkan. Mereka hanya menanti ketika melihat kokcu diam saja, wajahnya seperti topeng, keras dan kaku, hanya matanya yang mencorong itulah yang hidup, bergerak seperti matu naga mencari mustikanya. Melihat ini, mengertilah Cheng Cheng bahwa suaminya menderita himpitan batin yang hebat dan betapa suaminya sedang mengerahkan sinkang untuk menghadapi penderitaan itu. Tahulah dia betapa suaminya marah dan andai kata orang-orang yang menyebabkan malapetaka itu berada di situ, berapapun banyaknya, betapapun kuatnya, tentu akan mengalami saat kiamat di tangan suaminya. Suamiku, kemarahan adalah sia-sia, hanya melemahkan batin dan mengeruhkan pikiran, katanya dengan suara halus, tangannya merabal dengan suaminya. Kata-kata itu adalah kata-kata suaminya sendiri yang sekarang dia pergunakan untuk membantu suaminya sadar akan keadaan dirinya. Perlahan-lahan wajah yang kaku itu bergerak dan hidup kembali. Kok cu menghela napas panjang dan matanya, biarpun masih mencorong, namun tidak liar seperti tadi ketika dia menoleh dan memandang istrinya. Dia tidak menjawab, akan tetapi jari-jari tangannya memegang tangan istrinya, tergetar dan Cheng Cheng dapat menerima rasa syukur dan terima kasih yang terpancar melalui getaran jari-jari tangan dan pandang mata suaminya itu. Dia merasa terharu dan dua titik air mata membasai kedua matanya. Dia menunduk dan dua titik air mata itu menetes turun. Ayah, tidak mungkin semua peristiwa ini terjadi secara kebetulan saja. Ayah dipecat tanpa kesalahan, kemudian perjalanan ayah ke kampung diganggu, keluarga kita diculik dan harta yang dikumpulkan secara jujur, hasil pengabdian ayah selama puluhan tahun dicuri, dan bukan itu saja, juga cucu ayah diculik orang. Aku dan Cheng Cheng sudah melakukan penyelidikan, mencari-cari Chin Leong, dan kami sependapat bahwa Chin Leong bukan pergi dan tersesat begitu saja, melainkan tentu ada yang membawanya pergi. Semua ini kurasa ada hubungannya, saling kait-mengait. Bukankah menurut cerita ayah tadi, di antara para penghadang yang kemudian saling bertempur sendiri, di antara mayat mereka terdapat pengawal-pengawal listana? Bekas jenderal itu mengangguk. Aku sendiri memang sudah menduga demikian, kok cu. Akan tetapi, sungguh aneh sekali kalau begitu. Apa perlunya Kaisar melakukan semua kekejian itu terhadap kita? Dan siapa yang melaksanakannya? Tadinya kami mengira keluarga Suma, akan tetapi ternyata bukan. Memang bukan. Aku sudah berjumpa dengan kedua orang paman Suma, dan mereka itu sama sekali tidak tahu, bahkan mereka berjanji akan membantu kita untuk menyelidiki, kata Cheng Cheng yang percaya sepenuhnya kepada dua orang pamannya dari Pulau Es itu. Aku sendiri tidak akan percaya kalau keluarga Pulau Es mencampuri urusan yang keji ini, akan tetapi kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Kita harus menyelidiki sendiri. Karena awal peristiwa ini dimulai dengan pemecatan ayah di Kota Raja, maka ku rasa semua rahasia ini bisa didapatkan di Kota Raja. Aku bersama istriku akan melakukan penyelidikan ke Kota Raja, ayah. Sekali kita mengetahui rahasianya, kiranya tidak akan sukar mencari di mana mereka itu menyembunyikan keluarga kita dan anakku. Akan tetapi, ah, bagaimana kalau sampai terlambat? Kalau sampai anakku Chin Leong Cheng Cheng tak dapat melanjutkan kata-katanya dan mukanya menjadi pucat. Tidak mungkin tiba-tiba kok cu berseru nyaring sekali, mengejutkan Jenderal Kau dan dua orang putranya. Kalau terjadi apa-apa dengan anakku dan keluarga kita, mereka semua, siapapun adanya mereka itu, bahkan Kaisar sendiri sekalipun, tidak akan dapat terlepas dari tanganku. Hebat bukan main ancaman ini dan hati Jenderal Kau Liang yang semenjak nenek moyangnya amat setia kepada Kaisar, seperti tertusuk. Akan tetapi ayah yang bijaksana ini tidak berkata sesuatu, karena maklum bahwa dalam keadaan seperti itu, dilanda oleh kegelisahan dan kemarahan, tidak baik kalau menentang putra sulungnya. Baiklah, kok cu. Engkau pergilah bersama istrimu menyelidiki ke Kota Raja. Engkau tentu mengerti bahwa tidak mungkin bagi ayahmu untuk kembali ke sana, setelah ayahmu dipecat. Kami bertiga akan melakukan penyelidikan dengan cermat sekali lagi di tempat peristiwa kehilangan itu terjadi. Siapa tahu kami akan bisa menemukan jejak. Malam itu mereka tidak tidur, tidak meninggalkan ruangan itu, melainkan bercakap-cakap saling menceritakan perjalanan mereka lebih jauh. Pertemuan yang sangat mengharukan dari keluarga seorang jenderal yang pernah menjadi panglima besar, yang kini mengadakan pertemuan di kudil kosong, sunyi dan kotor. Biarpun keadaannya demikian, agaknya pertemuan itu tentu akan berlangsung penuh kegembiraan kalau saja tidak terjadi peristiwa-peristiwa hebat yang menimpa keluarga mereka. Tetapi kini, pertemuan itu menjadi pertemuan yang amat mengharukan dan menyedihkan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Kok Chu dan Cheng Cheng sudah berlutut di depan kaki Jenderal Kao Liang dan bermohon diri untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kota raja di mana mereka akan menyelidiki rahasia malapetaka yang menimpa keluarga mereka. Jenderal Kao Liang mengelus kepala mereka seperti memberi berkah, kemudian Kok Chu merangkul kedua orang adiknya. Pergilah suami istri pendekar ini meninggalkan kudil tua dalam cuaca yang masih gelap. Jenderal Kao Liang sendiri bersama putra-puteranya lalu meninggalkan kota Pauting, menuju ke daerah Lembah Wongho di mana keluarga mereka lenyap dan mereka pun hendak melakukan penyelidikan yang lebih cermat. Setelah kini mereka tahu bahwa bukan keluarga suma yang melakukan semua kejahatan terhadap keluarga mereka itu. Pada suatu siang, tibalah mereka di tempat itu, di mana dahulu mereka meninggalkan keluarga mereka yang kemudian lenyap. Mereka berhenti di celah tebing di mana rombongan mereka diserang dan banyak yang mati keracunan oleh balok-balok yang menghadang jalan. Mereka termenung berdiri di situ. Peristiwa yang telah lalu itu seperti baru terjadi dan masih terbayang dimati mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap kaki kuda. Mereka cepat menoleh dan dari belakang mereka datang sepasukan orang berkuda yang jumlahnya ada 20 orang lebih. Hati-hati, dan jangan sembelarangan turun tangan, bisik General Kowliang kepada dua orang putranya. Mereka berdiri di tepi jalan dan memandang pasukan yang datang semakin dekat itu. Mereka mengira bahwa rombongan yang ternyata bukan pasukan kerajaan, melainkan pasukan yang memakai pakaian aneh, bukan seperti tentara namun memakai seragam berwarna biru gelap, akan lewat. Akan tetapi, ternyata mereka itu menghentikan kuda mereka ketika tiba di situ dan kini mereka melihat selaman gambar naga di dada baju orang-orang itu. Seorang di antara mereka, yang tinggi kurus, melompat turun dari atas kudanya dan berdiri di depan General Kowliang sambil tersenyum lebar. Ayah dan anak ini sangat terkejut ketika mengenal orang ini. Inilah orang yang berjuluk Hoa Guji, Kerbau Belang, seorang tokoh dari KW Ililongpang dan tahulah mereka kini bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang KW Ililongpang, salah satu di antara gerombolan-gerombolan yang memperebutkan harta benda mereka. General Kowliang maklum bahwa orang ini liai, akan tetapi dia bersikap tenang, walaupun dia dan dua orang puterannya sudah siap untuk menghadapi perkelahian. Akan tetapi, setelah tertawa, Hoa Guji sama sekali tidak menyerang atau memberi isyarat untuk menyerang. Sebaliknya malah, dia memberi hormat dan menjurah kepada General Kowliang sambil berkata, Kowgo Answe, maafkan kalau kami mengganggu. Kami sengaja menemui Kowgo Answe untuk menyerahkan bungkusan ini, harap Kasuka menerima dan memeriksa isinya. Hoa Guji mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berwarna kuning. Walaupun meragu, General Kowliang menerimanya juga. Siapa yang menyuruhmu tanyanya? Bukalah, dan engkau akan mengetahuinya sendiri, Kowgo Answe, jawab Hoa Guji. General Kowliang membuka bungkusan itu, dengan hati-hati karena dia tentu saja tidak percaya kepada orang seperti tokoh KW Ililong Pang ini. Akan tetapi, begitu isi bungkusan itu nampak, Kok Tiong yang bersama Kok Han ikut pula memperhatikan, berseru kaget. Ini tusuk konde istriku teriaknya. General Kowliang mengangguk dan memeriksa sebuah cincin bermata biru, cincin milik istrinya. Ternyata orang telah mengirim dua buah benda itu yang cukup menjadi bukti bahwa keluarga Kow berada di tangan mereka. Keparat, Kow apakan mereka? Di mana mereka Kok Tiong sudah mencabut pedang diikuti oleh Kok Han, akan tetapi General Kowliang cepat mencegah mereka dan menyuruh mereka mundur dan menyimpan pedang mereka kembali. Sementara itu, Hoa Guji yang akan diserang itu hanya memandang sambil tersenyum lebar saja. General Kowliang membuka sampul surat yang berada di dalam bungkusan bersama dua buah benda perhiasan wanita itu. General Kowliang, kalau engkau ingin bertemu dengan keluargamu, ikutlah bersama utusan kami dan taati semua perintahnya. Surat itu tanpa tanda tangan, tetapi maksudnya sudah cukup dan jelas bagi General Kowliang. Dengan adanya tusuk konde menantunya dan cincin istrinya, jelas bahwa keluarganya berada dalam cengkeraman pengirim surat ini dan kalau dia menghendaki dapat bertemu kembali dengan mereka, bahkan demi keselamatan mereka, dia dan dua orang putranya harus menyerah. Baiklah, kami akan ikut bersama kalian, kata General Kow, lalu kepada Kok Han dia berkata, Kow Han, engkau susut wakomu ke kota raja. Baik, ayah, kata Kok Han yang tadi juga sudah ikut membaca surat itu. Dia menjurah kepada ayahnya, memeluk kakaknya, lalu berlari pergi dengan cepat. Hoa Guji tidak mencegahnya karena menurut perintah, dia hanya disuruh menangkap General Kowliang saja. Dia lalu melucuti pedang General Kow dan Kok Tiong, kemudian mereka berdua dibelenggu dan disuruh naik ke atas punggung kuda, kemudian keduanya dibawa pergi dengan metode tutup kain hitam. Ayah dan anak ini tak pernah melepaskan perhatian dalam perjalanan itu. Akan tetapi, mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka dapat melalui bukit-bukit dan hutan-hutan yang dapat mereka ketahui dari jalan yang menaik turun dan dari hawa dan suara angin di antara banyak pohon, suara burung dan binatang hutan. Malam itu meti mereka dibuka ketika rombongan berhenti di dalam sebuah hutan yang gelap, dan mereka diberi makan yang cukup baik, diperlakukan dengan sikap yang hormat biarpun Hoa Guji dan seluruh anggota rombongan tidak pernah bicara. Pada keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan dan kembali meti mereka ditutup. Ketika hari telah panas, mereka berhenti, ayah dan anak ini lalu diturunkan dari punggung kuda, dibawa masuk ke dalam rumah yang luas dan ke dalam ruangan. Meti mereka dibuka dan mereka memandang silau. Ruangan itu luas dan di situ terdapat banyak pintu. Di tengah ruangan terdapat meja besar dan di belakang meja duduk beberapa orang. Ketika Jenderal Kaul yang mengenal Hek Tiaw Lomo yang duduk pula di dalam ruangan itu, dia terkejut, akan tetapi dia diam saja, pura-pura tidak mengenalnya. Dengan adanya Hek Tiaw Lomo di situ, tahulah dia bahwa dia terjatuh ke tangan gerombolan orang dari dunia hitam, orang-orang yang berniat memerontak terhadap kerajaan, karena Hek Tiaw Lomo dahulu juga bersekutu dengan pemerontak. Diam-diam-diam memperhatikan, demikian pula putranya. Di antara semua orang yang berada di kursi-kursi belakang meja itu, yang paling menarik perhatiannya adalah seorang laki-laki muda yang kelihatan berwibawa, berkulit kehitaman dengan hidung melengkung dan matu cekung, gagah dan tampan namun juga aneh dan asing, rambutnya coklat dan pakaiannya indah dan mewah. Dia duduk di tengah-tengah dan di sebelah kanannya duduk seorang kakek berusia kurang lebih 60 tahun bertubuh seperti raksasa, kepalanya botak dan bermantel merah. Pemuda yang usianya kurang lebih 30 tahun dan kakek botak itulah yang agaknya menjadi orang-orang terpenting di situ, maka Jenderal Kaoli yang menunjukkan pandang matanya kepada mereka. Dugaannya benar. Pemuda itu lalu bangkit berdiri dan menyambutnya dengan matu bersinar dan mulut tersenyum lebar. Ah, sungguh merupakan kebahagiaan besar dapat bertemu muka dengan Jenderal Kaoli yang yang namanya pernah menggetarkan dunia. Hai Ri, Hoa Guji, hayo cepat buka belenggu mereka. Hoa Guji memberi hormat dan dibantu oleh beberapa orang, dia membuka belenggu tangan Jenderal Kaoli yang dan putranya. Mereka lalu mundur kembali dan kini pemuda berkulit kehitaman itu berkata lagi, Jenderal Kaoli yang, silakan kau duduk bersama putramu dan menikmati hidangan kami sebagai penyambutan. Jenderal Kaoli yang melangkah maju mendekati meja, menjura sebagai balasan penghormatan lalu berkata, kita tidak perlu berpura-pura lagi. Aku dan puteraku bukanlah tamu undangan, melainkan tawanan. Oleh karena itu, harap segera memberi penjelasan. Apakah sebabnya engkau menawan keluarga kami dan siapakah engkau? Hahaha, sungguh hebat dan tegas tiba tebal kakek botak itu berkata dan matanya memandang penuh kagum. Memang tepat menjadi seorang Jenderal yang pandai. Suhu, tidak percuma dia pernah menjadi panglima besar, kata pula orang muda itu, lalu dia berkata lagi kepada Jenderal Kaoli yang, Memang engkau benar, Jenderal kau. Kita tidak perlu berpura-pura lagi. Memang, kami yang telah menawan keluargamu. Akan tetapi kami tidak berniat buruk, melainkan hendak mengajak engkau untuk bekerja sama dengan kami. Jantung Kaoliang berdebar tegang. Jadi, keluarganya masih hidup. Semua selamat. Akan tetapi, mendengar betapa orang muda asing ini mengajak dia bekerja sama, dia merasa curiga sekali. Kerja sama dalam hal apa? Betapapun juga, Kaoliang adalah bekas panglima besar dan dia sudah seringkali menghadapi urusan-urusan besar, sungguh pun belum pernah dia menghadapi ancaman hebat bagi seluruh keluarganya seperti sekarang ini yang membuat hatinya tegang luar biasa. Sebelum melanjutkan percakapan, dia harus melihat buktinya lebih dulu, bukti bahwa keluarganya dalam keadaan selamat semua. Dengan sikap tenang dan air muka sama sekali tidak berubah, bekas jenderal itu lalu berkata dengan sikap hormat pula, soal kerjasama dan yang lain-lain baru bisa dibicarakan dengan hati terbuka kalau kami sudah diperbolehkan melihat dengan metu kepala sendiri bahwa keluarga kami berada di sini dalam keadaan selamat. Sebelum itu, engkau tentu mengerti bahwa kami tidak mungkin dapat melakukan percakapan dengan hati terbuka. Kembali Leong Bian Chu tertawa. Benar sekali kata-katanya itu, bukan, Suhu? Ban Hwe Asenjin mengangguk. Dia memang laki-laki sejati. Suhu, harap suka membawa mereka melihat-lihat keluarga mereka. Akan tetapi hanya melihat saja karena belum sampai saatnya mereka diperkenankan bicara dan bertemu dengan keluarga mereka. Ban Hwe Asenjin kembali mengangguk, lalu bangkit berdiri dan ditemani oleh Hak Tiaw Lomo dan Hak Hwe Alokawi, dia lalu menghampiri jenderal Kau Liang dan putranya. Go An Sui dan Si Chu, mari silakan ikut bersama kami. Dengan jantung berdebar tegang Kau Liang dan Kok Tiong mengikuti tiga orang kakek itu. Ban Hwe Asenjin berjalan di depan, diiringkan oleh Kau Liang dan Kok Tiong sedangkan dua orang kakek iblis itu mengikuti dari belakang. Mereka melalui lorong berlikaliku di dalam gedung besar itu dan akhirnya Ban Hwe Asenjin berhenti dan memberi isyarat kepada dua orang itu untuk berhenti. Mereka tiba di sebuah ruangan kecil dan tidak jauh di depan terdapat sebuah pintu yang lebar dan di depan pintu ini berdiri enam orang penjaga yang memegang senjata. Melihat kedatangan Ban Hwe Asenjin, mereka lalu cepat memberi hormat. Buka daun pintu kayu itu lebar-lebar agar kami dapat melihat mereka yang berada di dalam kata Ban Hwe Asenjin kepada kepala penjaga. Perintah ini cepat ditaati, rantai pintu itu dibuka dan pintu itu didorong ke samping. Ternyata di balik pintu kayu itu terdapat pula ruji-ruji besi seperti kerangkeng dan di belakang ruji-ruji ini terdapat sebuah kamar yang besar sekali, dengan beberapa buah pembaringan, meja dan kursi-kursi. Dan di dalam kamar besar yang ditutup ruji dan dijaga ketat itu terdapat beberapa orang wanita dan anak-anak, ada yang sedang berbaring, ada yang duduk membaca, ada pula yang menyulam, ada yang sedang bercakap-cakap. Terima kasih telah menonton!